. Kapolda Aceh Peirjen Ahmad Haidar, dalam konferensi pers penyelundupan 57 kg sabu-sabu keperayaran Aceh besar yang berasal dari jaringan internasional, Thailand dan Malaysia, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pengiriman sabu melalui perairan laut Malaysia ke perairan Aceh besar. Ditres Narkoba Polda Aceh bekerja sama dengan Bia Cukai. Berhasil mengungkap pendaratan sabu seberat 57 kg berkemasan teh Cina. Selain itu polisi menyita barang bukti lainnya seperti, kendaraan roda 4 nomor polisi BK1-5-9-2AB, 1 bungkus sabu, 3 unit HP, timbangan digital dan airsoft gun. Dari 57 kg, dengan asumsi 1 gram dibagi 8 orang, maka kami dapat menjelapkan 456 ribu generasi muda. Dan ini koperensasi, cukup bagus. Dan kami akan terus untuk melakukan pengukaman kasus. Dan pasal yang dikenakan, yaitu pasal 111 Ria 2 dan pasal 112 Ria 2. Udah berangkat 35 atau 39, dengan ancaman minimal 20 tahun penjara. Dari Aceh, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.